Banyak sekolah di Merauke, Papua Selatan menggelar wisuda di sejumlah hotel dan tempat mewah. Gubernur Papua Selatan, Apolo Savanfo, mengatakan wisuda seperti itu hanya pemborosan dan membebani orang tua siswa, khususnya mereka yang tidak mampu. Ada kecenderungan sekolah-sekolah baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA yang melakukan penamatan untuk pacar wisuda di hotel-hotel. Tentu kita sudah tahu bahwa kalau penamatan dilakukan di hotel pertama itu membutuhkan biaya yang besar. Pasti akan memberatkan orang tua, terutama orang tua siswa yang tidak mampu. Yang kedua, sebenarnya rasa bangga dan cinta siswa itu terhadap sekolahnya, terhadap alpamatirnya, itu akan jauh tertanam di dalam hati sanobari apabila peristiwa-peristiwa penting semacam itu dilakukan di sekolahnya. Kalau dilakukan di luar dari sekolah itu kan kesan terhadap sekolah yang telah mendidik mereka, membesarkan mereka itu tidak akan tertanam di dalam hati sanobari pada siswa. Jadi kalau kita ingin memberikan kenang-kenangan yang terakhir kepada mereka saat penamatan sekolah, sebaiknya dilaksanakan di sekolah. Itu akan jauh lebih baik. Apollo yang juga merupakan tokoh pendidikan di tanah Papua berharap wisuda yang digelar taman kanak-kanak hingga tingkat SMA dilaksanakan di lingkungan sekolah. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.